Ada suatu syarat untuk memviralkan sesuatu produk Yang pertama nih, jika ternyata produk tersebut belum ngangenin Maka justru akan menjadi viral yang negatif atau viral keburukan Dari Bambi, Mas J cara memviralkan sebuah produk herbal yang baru di masyarakat gimana ya? Nah, bicara masalah bagaimana cara memviralkan ini sudah ada di formula buka langsung analis yang ke-6 Yaitu star atau bintang, influencer, endorser, youtuber, mereka-mereka yang punya fans atau follower yang banyak Yang kedua adalah komunitas, artinya kumpulan orang-orang yang punya follower yang lumayan Yang ketiga, sosial media atau platform yang bisa memiliki faktor share yang besar Nah, tiga hal ini pada dasarnya tidak harus berdiri sendiri nih teman-teman Pada penyataannya sebetulnya malah dikombinasikan Nah, tanya saja ada suatu syarat untuk memviralkan sesuatu produk Yang pertama nih, jika ternyata produk tersebut belum ngangenin Maka justru akan menjadi viral yang negatif atau viral keburukan Yang akan meruntukkan kredibilitas atau branding Anda Nah, jika produk itu sudah diuji, ngangenin dan target pasarnya sudah jelas Barulah hal ini yang disebut namanya viral kebaikan Yang akan menaikkan kredibilitas Anda Nah, maka dari itu sebetulnya kuncinya sebelum kita memviralkan atau menggunakan formula yang ke-6 Balik lagi di formula buka langsung analis Ada formula yang pertama dan kedua lebih dahulu yang harus dijalamin Apa itu? Yang pertama adalah membidik pasar yang potensial Dan yang kedua adalah menciptakan atau menguji produk sampai produk itu ngangenin lebih dahulu Baru kita viralkan Jangan sampai nanti kita justru memviralkan suatu produk yang belum siap Dan akhirnya bias atau balik ke branding bisnis kita lagi Itu jawaban dari saya Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk mengupdate info-info video terbaru dari saya Dan jika Anda ingin bertanya di kolom komentar Terima kasih Dan jika Anda ingin bertanya di kolom komentar